Terima kasih. Ya, kalau beli rumah dari hasil uang togel, itu kan uang haram, Bu. Iya, giliran kesusahan aja, dia butuh tetangga. Makanya, kalau jadi orang itu nggak usah sombong, apalagi tak kabur. Betul nggak, Bu? Kita ke sana air, Run. Kalinya jauh. Iya, Run. Saya coba cari ke sana, Run. Cari air! Run, pergi, Run. Anginnya kenceng banget, Run. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya pergi. Pergi, Run, pergi, Run. Apinya, apinya sudah menjalar kemana-mana, Run. Kayaknya rumah lo, rumah lo nggak bisa diselamati lagi, Run. Rumah gue ngapain, lo, kem. Pak, Run, tolong. Pak! Pak! Jangan, Pak. Jangan dijual, Pak. Ini barang kita satu-satunya. Anin, ntar kalau gue menang juga, gue beli yang baru. Boong! Kemarin Jio TV, terus jual lemari, ambas, habis semua gara-gara togel. Iya, nanti semua gue ganti, semua gue ganti. Berapa kali, Bapak yakin? Ini akan berhasil, nomor ini akan keluar. Mana buktinya, Pak? Pak, Bapak sudah tergila-gila sama togel. Jangan ngarepin togel, Pak. Eh, nomor yang gue beli, bagus, pasti keluar. Udah, dah. Kalaupun keluar, uang itu haram, Pak. Uang togel haram. Jangan, Pak. Jangan, jangan basah gue, dah. Eh. Pak! Ini sepeda-sepeda gue. Gue mau jual, kek. Gue mau buang. Gue kasih amas, sih. Jangan, Pak. Pak! 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 Tidak, hatiku, dingin buku, mencari tangga ampunanmu. Maha pengasih, tunjukkan aku, jalan lama dan hidayah. Tidak, hatiku, mencari tangga ampunanmu. Aku bersimpul, berikan aku, jalan lama dan hidayah. Berikan aku, hidayahmu, jalan lama dan hidayah. Tidak, hatiku, mencari tangga ampunanmu. Berikan aku, hidayahmu, jalan lama dan hidayah. Berikan aku, hidayahmu. Berikan aku, hidayahmu. Berikan aku, hidayahmu. Hei, gue kenal lu terakhir sama gue. Buset! Baru nongol lu? Iya. Pasang ini semuanya. Cepat buruan pasang! Ntar kehabisan waktu lu! Iya, iya. Gila lu, Run! Duit sebanyak itu! Lu mau pasangin sebuah! Gila! Emang kenapa? Duit-duit gue sendiri. Aduh, Run! Eh, eh. Lu, lu, paras kan lu? Hah? Gak gila kan lu? Ya? Lu lagi pakai kese. Run! Kalau bisa, lu pasangnya, jangan banyak-banyak. Yang wajar-wajar aja lah. Iya, iya, iya. Run! Eh, nomernya ini. Pasang semua. Lu udah mikir, Run. Pasang sebanyak ini. Lu lagi? Udah, tulis aja. Udah, tulis. Nih, Run! Semoga beruntung, Run. Lu liat aja. Kalau ini nembus. Oke, Run! Gila kali ya kan? Mas, biarin aja lah. Enggak, gue sih. Kasian sama temen. Kalau kena, kalau kagak. Pak, udah malem. Enggak masuk. Udah kamu duluan deh. Masya Allah. Kenapa suami saya orang yang gila toge? Ya Allah. Berilah petunjuk agar dia sembuh dari penyakit itu. Udah masuk duluan! Hah! Terima kasih, Bos. Run! Nomor lu tembus, Run! Lu kaya, Run! Run! Tembus nomor lu! Run! 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 Hati-hati itu barang. Jangan sampai lecet ya. Ini juga lupisan mahal tuh. Ya, Om. Waduh. Lu sekarang udah kaya ya, Run ya. Kalau lu mau jadi orang kaya, gampang. Ya. Asal lu mau utak-atik nomor. Jadi deh orang kaya kayak gue. Kalau begitu, saya mah mau belajar sama kamu saja, Run. Pokoknya, lu rajin utak-atik nomor togel. Lu bakal kaya deh. Percaya sama gue. Tapi, Run. Meskipun kamu sekarang kaya, punya banyak duit. Tapi duitmu itu gak berkah. Duit haram. Eh. Lu jangan ngomong sembarangan, lu. Gak gampang dapat duit kayak gini. Lu pikir gampang apa? Tapi kan tetap aja itu dari hasil mengundi nasib. Haram hukumnya, Run. Duit panas. Eh. Mana ada duit panas. Memangnya api. Hah? Duit panas itu maksudnya. Duit yang bisa mendatangkan bencana. Kalau dimakan sama anak bini. Gak akan dapat berkah dari Allah. Malah bisa mendatangkan bencana. Lu gak usah bawa-bawa nama Allah deh. Kalau lu gak ngerti. Jangan sok tau. Ini benar, Run. Saya gak bohong. Yang kaya begitu itu. Emang haram. Nanti bakal dilahnat Allah. Paling lu sirik lu. Lu sirik sama gue kan? Hah? Gak usah bawa nama-nama Allah. Gak ada hubungannya sama Allah. Lu cemburu sama gue kan? Hah? Astaghfirullahaladzim. Udah pergi sana kalau gak suka. Gak usah di sini. Pergi, pergi. Ya udah, Run. Kalau kamu gak mau dengar kata-kata saya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Orang sirik. Lu liat kan? Ya. Ya, ya. Aduh. Ini gak mungkin ini. Ini angka sial ini. Satu sama tiga. Aduh. Ya. Hei. Gue kasih tau sama lu ya. Di mana-mana angka sial itu tiga belas. Bukan satu sama tiga. Enggak juga. Gue pernah dengar ada orang malah nomor ini angka keberuntungannya. Hehehe. Pasti nomor ini keluar. Hei. Lu jangan yakin dulu. Kombinasi angka-angka ini emang bagus. Tapi keluarnya gak sekarang. Ya, menurut mimpi gue semalam. Ada bulan dikejar matahari. Bulan berarti kosong. Hah? Matahari berarti lima. Iya gak? Hehehe. Bulan itu gak selalu kosong. Dia bisa tiga. Bisa delapan. Ngarang aja lu ah. Hehehe. Di mana-mana bulan cuma satu. Satu. Hehehe. Dari mana? Salah. Kayaknya. Enam. Tujuh kali. Pak! Justru itu. Kita-kita di sini. Itu ngandalin lu. Karena lu itu orangnya membawa hoki. Gue lagi buntu. Itu juga. Aduh. Aduh. Dia mau ke belakangnya. Aduh. Sirut! Bini lorut. Bini lorut. Apa sih? Udah-udah. Lu liat dulu deh. Buruan, buruan, buruan. Bini lorut. Cepet. Reset. Tolong. Tolong. Ya ampun. Lorut. Kenapa lagi sih? Buruan. Bawa ke rumah sakit. Telahan ambulan. Tidak. 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 Mereka kot saja. Tidak. 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 Gue kelahiran anak pertama Eh, pasti dia itu Sudah gak tahan untuk menimang anak Ya tapi kan gak enak dilihatnya Mondar-mandir kayak gitu Gak usah gelisah gitu dong, Run Dulu, gue juga begitu Waktu istri gue mau lahiran Gue tenang-tenang aja Udah, Run Bayi lu pasti lahir Gak usah ciut kayak cecurut gitu dong Siapa yang gelisah nunggin bayi Gue lagi mikirin nomor Kira-kira nomor Bayi Apa nomor rumah sakit yang keluar ya Gila lu weh Bini lu mau ngelahirin, lu mikirin togel Ada-ada aja lu ah Astagfirullahaladzim Dokter Kenapa bayi saya dokter Ibu sabar ya bu ya Ya Kau tidak ada suara tangisnya Dokter Mana bayi saya dokter Mereka bayi saya Mereka bayi saya Mereka bayi saya Mereka bayi saya Kira-kira nomor berapa ya Nomor yang di kuburan juga bisa tuh Ini hari apa sih Rebuk Satu Satu Tapi Tapan kuburan ada berapa Wah Dikupan kami kiri tuh Itu bisa empat juga Tapan kuburan itu yang penting Empat satu Atau satu keempat Nah Yang udah Atau satu keempat Atau satu keempat Buat apa tahlilan ngaji Hah Gak ada gunanya Paling nanti mereka Habisin makanan Aduh pulang Pulang Pak Tapi itu kan amal baik Eh Amal baik apaan Lagian yang mati kan cuman bayi Bayi itu kalau mati langsung masuk sorga Gak perlu tahlilan Gak perlu ngaji-ngaji Aduh pulang Astagfirullahaladzim pak Pulang Pak Bu Sampai kapan aku menghadapi cobaan seperti ini Dari hasil diskusi yang panjang Pengamatan yang cermat Iya Nomor yang kita pasang Empat Satu Lima Sembilan Ini Pasti tembus Gue pasang Udah gak ada perubahan lagi nih Gak Udah mantep tuh Run Ini nomor mantep Pasti keluar Dapat dari mana nih nomor Ini Hasil rumus Kombinasi dari Tanggal kematian anak gua Sama nomor keburan Pasti tembus Nih Ya Gue cabut dulu ya Oke Ya 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 Run Jangan lupa run ya Yuk lupa run Pagi-pagi run Wah Kalau gitu saya pasang nomor yang sama dengan Si run aja Nih 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 Saya juga Kamu mau pasang berapa lah Saya mau pasang 50 ribu 50 ribu gak bisa kaya kamu Kalau gitu mah Amah lagi 50 ribu jadi 100 Kalau itu ada kemungkinan jadi kaya kamu Sini Nih 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 Yuk Udah dapet ya Udah mudah-mudahan Pak Masang juga Masa bandar masang juga Eh Kayaknya Rumusnya si run itu jitu Hansel loh Bentar aja Jangan tantar Nanti lupa Udah Cerewet banget Hal ini penting dapat Ini nomor keberuntungan Pak Kayaknya perut ibu sakit nih Kita ke dokter ya Kamu tuh kenapa ngeluh melulu Hah Orang kalau dibawa sakit ya sakit Kalau dibawa sehat Sehat Gimana kita ngebawanya Kasiannya anak kita pak Belum sempet diizinin main sama kita Kenapa sih diungkit Ungkit terus Udah lupain Ambil bagusnya Ayah Ayah Tanggal kematiannya Nomor keburannya Itu baru bawa untung Astagfirullahaladzim Untung gimana pak Apanya yang untung Eh Kamu itu tau apa sih Hah Udah tidur sana Ngoceh melulu Aduh pak Perut ibu sakit sekali pak Pak Tolong ibu pak Ibu udah gak sanggup Antar ibu pak Nanti kalau ibu jatuh di jalan Gimana nih Aduh Sekali ini aja pak Enggak liat saya lagi sibuk Pergi sana Ya Allah Ya Allah yang maha pengasih Ampunilah dosa-dosa suami hamba Berilah dia teguran dan peringatan Agar dia tidak terjerumus dalam kemaksiatan Dan mendurhakai engkau Ya Allah Hah Ya Allah Astagfirullahaladzim Itu bukannya ibu Ani Iya ya Mana dia sendirian Ibu bu Cepet bu kita datang Bantumu Ayo ayo Assalamualaikum Wani 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 mau kemana Saya bawa ke dokter bu Kok sendirian Emang suaminya kemana bu Ibu Ibu gak apa-apa kan Astagfirullahaladzim Ibu Ibu gimana ini bu Ya bawa ke dokter bu Astagfirullahaladzim Apakah ibu Ani baik-baik saja dok Ibu Ani Saat ini Kondisinya Dalam keadaan kritis Masa Allah Ini berkat keberuntungan Sirun Hore Kita beri tepuk tangan untuk Sirun 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 Silahkan dos Kamu ngotong sekarang Terima kasih Gue itu memang orang yang punya hoki Ahli dalam ramu angka-angka Jadi mulai sekarang Gue memberi gelar sama diri gue sendiri Master of Togel Assalamualaikum Waalaikumsalam Si Run Eh Semarangan saja kamu teh Mulai sekarang Si Run teh ada julukannya Master of Togel Nyongat tidak Eh Sini dulu run Lu ada apa? Mau minyem duit Istri kamu run Sekarang sedang kritis di rumah sakit Kondisinya parah run Oh cuman itu Gue pikir ada apaan Gue udah bilang Jangan ke rumah sakit Eh dia ke rumah sakit Dasar bandel Tapi bu Ani kelihatannya parah run Itu akibatnya Kalau istri gak nurut sama suami Cepat run Bu Ani perlu pertolongan Dula Lu gak usah ngurusin bini gue Lu urusin diri lu sendiri aja Run Tapi bu Ani parah run Alah udah pergi dari sini Ya Allah Astagfirullahaladzim Gue itu gak mau diganggu urusan yang remeh Bini sakit kan biasa Manja amat sih Udah Keluar sakit aja dulu run Udah run Dia kan ngurus juga lo Iya kan Istri itu Gak boleh ditelantarin Kasian kan dia Yaudah Sekarang Mendingan lo jenguk dulu Istri lo ke sana Eh Lo pada gak usah Ikut campur urusan rumah tangga gue Gue mau nengok kek Mau kagak Gimana gue dong Kita-kita tuh Bukan ikut campur run Tapi istri lo itu run Eh Kalau lo suka sama bini gue Ambil sana Tebus tuh di rumah sakit Gue gak peduli Berikan aku hidayamu Bukan aku Mereka Bukan aku Kami dari depan Nanti Memangkan jendera Bukan aku masih Jadi Bukan aku Apa benar Bapak suamin Ya Innalillahi Wainailahi Rojibun Jendera Sudah kami majikan Jadi Bapak tidak perlu Karena Tolong Bapak Tereka Ya Allah, kasihan sekali nasi Bu Ani itu ya Bu Jadi sejak waktu itu kita antar Bu Ani ke rumah sakit Si Run sama sekali tidak menyingkuk istrinya sampai dia meninggal Astagfirullahaladzim Si Run, Si Run Kok tega banget dia jadi laki kayak begitu ya Bu Iya Benar-benar cuami durhaka, Si Run Astagfirullahaladzim Ayo Bu, kita bilangin tetangga yang lainnya Bu Semalam kok ngipik, ada ular berenang di air Berarti, satu delapan, delapan satu Eh, enam juga bisa Sembilan juga bisa Semuanya juga bisa Tapi mana yang paling sip, itu yang kita pilih Gimana? Oke Eh, Si Run Master Nomor dulu ini kagak ada yang jitu Emang ular nomornya begitu? Coba Apalagi nomor yang pas buat ular Hah? Kalau yang itu bukan Lantas Nomor yang pas buat ini Apa, Master? Nah ini Ini nih, nomor jitu Dua, tiga, satu, dua Masa sih? Dua, tiga, satu, dua Dua, tiga, satu, dua Berarti Pasti jitu itu Kayaknya, itu tanggal hari ini Gue tau, gue tau Lu pasti dapetin dari nisan bini lu Iya kan? Oh, lu tau sih? Ya ampun, Run Bini lu tuh udah mati Bukannya lu sedih Malah nisanya lu mampatin buat pasang togel Lu gila apa? Hah? Lu udah sinting? Eh Yang mati itu bini gua Ngapain lu rese? Run Gak suka pergi sana Rengsek lu Hah? Rasa ini Hei 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 Kayak anak Cudu Apapun Sudah 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 Ngapain lu berdua berantem Kayak anak kecil aja Loh Temen lu ya Eh Mulai sekarang Lu bukan temen gua lagi Siapa lagi yang mau temenan lu Ya udah Pergi sana Oke, oke Gue pergi Eh, tapi dengerin dulu Ya, dengerin lu semua Gue udah muat dengan semua ini Gue gak bakalan masang togel Hah? Ya, 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 ya Bapak jodd dulu ya Eh, ya, ya Ayolong bina raja lho Eh, eh, apaan lu nih? Gak kena sih gak kena, jangan barus uang bakar Gue berani 300 nih bareng Tambahin dong, ini kan masih bagus Kalau lu jual agak tinggi Gue mau jual berapa lagi ntar? Ya 400, 400 Gini aja deh, gue ambil jalan tengahnya 350, gimana? Lu pelit amat sih ah Eh, kalau gak mau, lu bawa pulang aja tipi nih Eh, yaudah mana duitnya? Ngomong-ngomong Lu bakal masang toge lagi ya? Lu kagak kapok-kapok sih Lu udah gak gitu lagi sekarang lu Eh, kalau gue gak masang, mana bisa menang Tapi lu udah gak gitu lagi, tau gak? Udah mana sih dia? Cerewat amat sih lu ah Masih Sayang mah tidak habis pikir Sekarang si Sirun pasangnya gila-gilaan Kayaknya dia itu penasaran Sudah berkali-kali gak tembus-tembus Tapi kan, kalau terus-terusan begini Bisa-bisa dia makin miskin aja Kan belum tentu apa yang dia pasang itu bakalan tembus Iya, hokinya sudah habis Hoki-nya sudah habis Sekarang yang tinggal Gue yang menang Sekarang gue yang menang Sekarang gue jadi masternya Gue masternya, Ren Gue menang Dek, 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 ya Aduh, dek, 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 ya Tiga, dua Tiga, dua Tiga, dua Astagfirullahaladzim Ren Kau jadi begini? Siapa lo? Gue Rokip Pakai ini Kakak pantas Masa mau main toge Pakai begini Rokip Lul Gue udah gak main toge lagi Lul Mimpi apa gue semalam Ketemu lo kayak begini Rokip Lu aneh Tau Astagfirullahaladzim Lu aneh Lu ceritanya lo insap Rokip Rokip Insap Aneh lo Apa main toge Kayak begini Run Bener-bener Lu gak berubah ya Aduh si Rokip Insap Rokip Rokip Ya Allah Selamatkanlah dia Dari kebodohan Kemaksiatan Lindunginlah dia Ya Allah Dari godaan setan Yang terkutuk Aneh istriku Tolong kasih tau aku Nomor yang bakal keluar Aku sudah Jatuh miskin Kenapa tuh si si Rokip Udah insap dia Wah Lu perhatiin tuh Dia lagi ngedoain bininya Mungkin Dia nyesel Gak ngeliat bininya meninggal Waktu di rumah sakit Ya Syukurlah kalau dia udah sadar ya Paling tidak kamu kasih tanda-tanda Ya Nanti malam kamu datang dalam mimpi ya Awas kalau enggak Gak mungkin Gue gak percaya Gue ngeliat dengan mata kepala gue sendiri Betul Kayaknya si Sirun memang bener-bener udah sadar Ya bagus kalau dia mau nyesali diri Udah hutangnya banyak Hartanya habis lagi Iya Sudah dia jual semua hartanya habis Yang tinggal cuma rumahnya Iya rumahnya doang Nah Dia mesti jual rumahnya untuk bayar hutang Nah itulah Dia gak mau jual rumahnya Gue ini udah bilangin habis-habisan Tetap aja dia gengsi habis Kalau gengsi sih gak usah ngutang Udah gak kerja Hartanya habis buat beli togel Ngutang terus Gak berhenti-berhenti Coba lihat aja Pasti dia mau ngutang lagi Sirun Kok mesti ngutang hati togel Katanya udah insap Insap apaan? Dengar-dengar lu udah sering jarak ke kuburan binil Iya Ini gua dari sana Gua dapet tanda-tanda Makanya gua mau pasang nomor yang bagus Jadi? Ya gua mau pasang Ya ampun Kirain udah insap Malah menjadi-jadi Oke oke Sekarang lu mau pasang nomor berapa? Ya nomor yang bagus tadi Ya enggak Enggak boleh Gua gak mau ngutang lagi tempat gua Pegi salah pergi Nggak mau ngutang muka lu Pegi Enak aja lu ngutang-ngutang Tapi kan kita dapat buit dari dia Pokoknya gak boleh Pegi gua bilang pergi Gua ngomong liat lu Eh Eh Bayar utang Utang belum dibayar mau ngutang lagi Masar sialan Emang bapak goyak lu ngubayar Pegi gak lu Tenang-tenang Tenang-tenang siapa ngubayar pak Gua gak mau ngeliat muka dia lagi Aku bosan Enggak tau diri udah banyak ngutang Hei Lengsek Berikan aku hidayamu Buset gua kira setan lu Mau apaan lu Udah punya duit lu Gini Matt Gua tuh punya rencana mau jual rumah Lu mau jual rumah Ron Ah lu yang bener aja lu Kata anak-anak sama teman-teman lu paling gengsul jual rumah Kok tumben-tumbennya lu mau jual rumah Gini Matt Gua buka kartun nih sama lu Apaan sebenernya rencana untuk jual rumah itu udah lama Cuman kan gak enak Dibilang sama orang-orang Si Run jual rumah Iya kan Iya iya Gua ngerti lu deh Nah lu kan CS gua Iya Gua ajak lu kerjasama Hmm Gua mau masang togel Lu yang bayarin Ya Oh Nanti kalo rumah udah laku Gua bayar hutang gua Oh gitu Lu mau ngutang lagi sama gue Iya Matt Pokoknya jangan sampe ada yang tau Apalagi tuh bini lu tuh Tenang aja Run Lu tinggal sebut nomor berapa yang lu mau pasang Nah lu catatnya Oke deh Oke ya Berapa ya Bangun Run Bangun Udah subuh Ngapain sih lu ganggu orang tidur Eh Lu gak suka ya liat temen lu lagi senang Kita sholat subuh dulu Eh Gua masih ngantuk lah Kalo kita bangun subuh Lantas kita cari rezeki Insya Allah Kita dapet rezeki banyak Bohong Kalo kita bangun siang Rezeki kita diambil sama yang lain Itu logikanya Nah lu sekarang suka ceramah ya Sekedar ngingetin aja Gua udah besen diceramain Ceramah gak ngasihin duit tau Yang maha memberi rezeki Itu Allah Kita harus percaya dia Gua kagak percaya sama yang namanya Allah Astagfirullahaladzim 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 Subuh-subuh begini kok udah petir ya Udah lu pergi sana Astagfirullahaladzim Pergi sana Sabarun Tenangkan pikiranmu Gua juga sabar Yang gak sabar lo Pergi dari sini Pergi Gua ajar lo Pergi Ayo kita pergi Mari kita Hei Gua gak takut sama petir Gua tantang lo Besok gua kaya Besok gua kaya Gua gak takut Hei Hei Gua besok kaya Raya Sembilan Tujuh Enam Gajah berjalan di atas saya Suaranya keras Delapan Delapan itu angka pasti Ini nomor jitu Gua kali ini bakal menang Gua pasti menang Sembilan Tujuh Nampilapan Ya Silon Silon Apa? Nomor lo keluar nih Lih Nomor lo keluar Buruan Ini nomor yang lu pasang Ini nomor yang lu pasang Ayo Run Ayo Run Kita ambil duitnya Ayo Ayo bro Kita ambil duitnya Duh Kok bengong sih Ayo dong ambil duitnya Oke Oke Ayo cabut Ayo cabut Duit 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 Oh man Nomor gua kena kan Betul Pas Emang legitirun Gua juga dapat run Emang lu gak salah lagi Emang kemarin-kemarin Gua lagi siam lu Tapi keberuntungan Kembali sama gua Hah Karena apa? Karena gua master of togel Tapi ingat Lu masih punya utang sama gue Matt Lu gak usah khawatir ya Ntar semua utang lu Gua bayar Yang penting Gua gak jadi jual rumah Rumah lu masih utuh Tenang aja Lu tau kenapa? Gua gak mau jual rumah Rumah itu Hasil dari togel Jadi pantang dijual Rumah itu membawa berkah Sama penghuninya Sama gua Assalamualaikum Eh Kip Ngapain kemarin lu? Mau ngajak sholat? Ada waktu buat sholat Bukan Gua bukan mau ngajak sholat Tapi gua mau ngasih tau Rumah lu kebakaran Bercanda loh Rumah lu di dalam api Kebakaran Lampor gua Jangan Jangan Wafat Aduh Pinggir dulu Amin 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 Berikan aku hidayamu Assalamualaikum Waalaikumsalam Amin Siapa itu? Si Run Semenjak rumahnya terbakar Dia tinggal di masjid ini Dia sudah tidak punya tempat tinggal Keluarga pun tidak ada Alhamdulillah Sudah tiga bulan Dia tekun beribadah Subhanallah Dia sudah insyap Allah telah memberikan Hidayah kepadanya Subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Saat hatiku Dingin buku Mencari tangga ampunan Maha pengasih Tunjukkan aku Jalan amal dan hidayahmu Jalan amal dan hidayahmu Jalan amal dan hidayahmu Jalan amal dan hidayahmu Aku bersimpul Berikan aku Tidak Tidak Terima kasih.